Wow, shalom, selamat pagi semuanya, hari yang baik, hari yang luar biasa, hari yang dasyat, hari Kamis, kembali saya hadir di live streaming, saya mengunjungi Anda, dimanapun Anda berada, di rumahmu, di ruanganmu, di perjalananmu, wherever you are now, I come again today with the good news ya, dengan kebenaran firman yang Tuhan mau supaya kita alami di hari-hari di praise the Lord, shalom to everyone of you, rise up and shine, this is the time to rise and this is the this is the time to shine, praise the Lord, inilah waktunya untuk kita bangkit, untuk kita bersinar, dan kita bersuka cita oleh karena kerancangan Tuhan dan oleh karena kasih karunianya, mari sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, sambut dulu dia yang berfirman, katakan terima kasih buat pagi ini, kami bangun kembali, kami sudah ada di hari yang baru, kami bergabung di live streaming ini, kami rindu untuk kebenaran firman, kami mau ada di dalam apa yang kamu mau nyatakan kepada kami, oh Tuhan, roh hikmat dan wahyu, karunia karena itu, bukakanlah itu kepada kami, supaya kami mampu menangkapnya, sebab kami membuka hati dan pikiran kami, dan fokus kami kepadamu, kami menyambut kebenaran firman, we welcome you, your word is our life, is our bread, hallelujah, amen, amen, puji Tuhan, saya yakin Anda bersemangat pada hari ini, bergairah, you get excited, saya lihat Anda respon pada pagi hari, dan mungkin ada lagi yang akan bergabung, saya ucapkan selamat bergabung kembali di live streaming ini, nah hari ini tagline-nya terus, we are keep on, pressing on, learning, belajar, memahami tentang apa yang Tuhan nyatakan di dalam krisis-krisis, yaitu tentang kasih karunianya, tagline, grow in grace aid, nah kemarin, saya sudah bagi tentang bagaimana Rasul Paulus ketika dia menangkap kebenaran ini, dia lalu dikatakan kepada jemaat mula-mula, ayo kamu harus dibangun, kamu harus berakar, kamu harus dibangun diatas dasar ini, lewat dasar inilah kamu harus dibangun, jangan kamu dibangun diatas dasar yang lama lagi, diatas dasar ini kamu harus dibangun, karena itu saya kembali mau bagi ayat ini, 1 Korintus 3 ayat 10, mari kita lihat lagi, tadi pagi sebelum live streaming, taruh lagi dalam hati saya bahwa benar-benar kita harus memberi diri, kita dibangun, dan berakar, dan bertumbuh di dalam pemahaman tentang kasih karunia ini, seperti seorang yang dilahirkan kembali, nah lihat, 1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus diatasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun diatasnya, nah hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana ketika Rasul Paulus berbicara dibangun atau berakar, itu seperti orang dilahirkan kembali, karena begini, ternyata paradigma yang ada pada manusia, ya kita mau berbicara soal-soal itu, itu adalah terjadi karena orang-orang telah dibangun dalam suatu budaya yang dimana mereka dilahirkan, waktu Paulus berkata begini, kamu harus berubah, misalnya ayat yang lain, misalnya kita lihat rumah 12 ayat 2, rumah 12 ayat 2, dikata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, renewing of your mind, sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, dikatakan kamu harus berubah, cara berfikirmu kamu harus berubah, pembaruan budimu, you have to be renewed, pembaruanmu harus di, bukan di tambal sulam, be renewed, be renewed itu diperbarui, cara berfikir kamu itu harus diperbarui, bukan di tambal sulam, ngerti ya, tambal sulam tadi begini, yang lama, cara berfikir yang lama, digabung dengan cara berfikir yang baru, attitude yang lama, digabung dengan attitude yang baru, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, kita harus betul-betul seperti orang yang dilahirkan kembali, jadi orang yang dibangun di atas fundasi kasih karunia, orang yang berakar di atasnya, adalah seperti orang yang plain, orang yang dibangun kembali, tidak bisa dicampur aduk, we cannot mix, kita gak bisa campur aduk, hal-hal yang ada di dalam kehidupan dosa, lalu digabung dengan kehidupan yang baru, gak bisa, gak bisa, gak bisa, itu harus terpisah, terpisah, kalau kita mau dibangun di atas fundasi kasih karunia, kita harus betul-betul berkata Tuhan, aku harus dilahirkan kembali, supaya aku bertumbuh di dalam fundasi yang baru, aku tidak mau bertumbuh di dalam fundasi yang lama, harus seperti orang yang dilahirkan kembali, barulah disitu pembaruan budi itu akan terjadi, saya ternyata belajar apa yang roh kudus ajar kepada saya tentang masuk di dalam pemahaman kasih karunia, saya tidak bisa berpikir dengan cara-cara berpikir saya yang lama yang sudah tercemar oleh dosa, karena tidak akan pernah masuk, ketika saya coba berpikir, gak bisa, gak bisa, kenapa? pikiran kita, attitude kita, telah dibangun dari fundasi dosa, jadi untuk kita mau coba-coba memahami, gak bisa, gak bisa, akhirnya stres, satu-satunya cara kita harus berkata, Tuhan benar, aku mau masuk kepada pemahaman baru, aku mau dibangun di dalam fundasi yang baru, satu-satunya cara harus seperti dilahirkan kembali, akhirnya artinya kalau dilahirkan kembali itu, jangan kita kutak-kutik lagi halal yang ada di belakang, jangan, Paulus berkata begini, itu harus menjadi sampah, apa yang ada pada kita di masa lalu, harus benar-benar menjadi sampah, tidak boleh ingat-ingat lagi, tidak boleh lagi, kita harus betul-betul, Tuhan this is new, fundasi kasih karunia ini harus benar-benar baru, benar-benar baru, nah kalau kita benar-benar baru, kita masuk di dalamnya, maka saya yakin, karena kan kalau dikatakan pembaharan budi, itu berarti benar-benar kita harus secara berpikir itu mulai dilatih, mulai berbeda, nah itu hanya bisa dilakukan day by day, setiap hari ketika kita menerima firman, kita merenungkan firman, kita harus tahu secara dalam apa itu kasih karunia, sekali lagi kasih karunia itu adalah bukan semata-mata kekuatan kita atau kemampuan kita, bukan tapi itu karena memang kehendak Tuhan, cintanya Tuhan, memang itu betul-betul rancangan Tuhan, jadi bagaimana kita masuk dalam rancangan Tuhan, tentunya ada hal yang harus kita lepaskan, kalau kita tidak melepaskan yang lama, bagaimana kita memasuki yang baru, seperti orang yang dilahirkan kembali, jadi Alkitab juga berkata bahwa statement-statement orang yang dilahirkan kembali, itu muncul lagi, dimana kita bisa tahu, pada waktu Yesus misalnya berbicara dengan Nicodemus, Anda pernah lihat itu, Nicodemus lihat kok Yesus ini berbeda, berbeda dengan ahli-ahli taurat yang lain, dan waktu Nicodemus ngobrol dengan Yesus satu kali, Yesus berkata begini dalam satu ayat, ini kita lihat, di dalam Yohannes pasal yang ketiga, mungkin kita akan baca ayat yang kedua, terlebih dahulu Yohannes 3 ayat kedua, nanti kita akan lanjutkan di ayat yang berikutnya, Yohannes 3 ayat kedua, ini Nicodemus orang Farisi, ia datang pada waktu malam kepada Yesus yang berkata, Rabbi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang ditus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya, ini akhirnya Yesus jawab satu statement yang lain, dari apa yang dikatakan oleh Nicodemus, Nicodemus bilang, karena Tuhan menyataimu, because Elohim is with you, tapi Tuhan jawabnya begini, ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, lalu Yesus berkata, unless you are being born again, Yesus pakai kata lahir kembali, lahir kembali, kenapa Yesus pakai kata lahir kembali, disini Rokudus singkapkan kepada saya, itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam statementnya, ketika dia menerima kasih karunia, orang yang dilahirkan kembali, itu adalah orang yang betul-betul, betul-betul tidak lagi berjalan dengan halalnya yang lama, betul-betul menanggalkan semua yang ada pada dia, semua kebanggaannya, dianggapnya sampah, dan betul-betul dia mau belajar hari lepas hari, dia mau belajar dari Tuhan, dia mau belajar dan dia mau bertumbuh, akhirnya waktu dia belajar, dia bertumbuh dan dia berakar dalam kebenaran kasih karunia, maka tidak ada mix, tidak ada percampuran, tidak ada percampuran, tidak ada mix, tidak ada percampuran, tidak ada percampuran, itu betul-betul plain, tidak ada percampuran, tidak ada kompromi, tapi betul-betul berasal dari kebenaran, saya mau bagi kepada anda bahwa, firman Tuhan itu, ya dan amin, firman Tuhan itu adalah satu kebenaran yang sempurna, 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 nah, kalau Tuhan mau supaya, kita betul-betul mengalami apa yang Tuhan sediakan, memang, rupa-rupanya, kita harus tahu bahwa dosa ini, dosa itu membangun satu, satu apa ya, paradigma atau satu, saya mau katakan kebenaran, tapi bukan kebenaran, tapi dosa itu membangun satu fondasi, oke, dosa itu membangun satu fondasi, di mana, akhirnya manusia dibangun di atasnya, dan fondasi dosa itu apa sih? banyak kalau kita mau kupas fondasi, dosa itu melahirkan, cara berpikir yang ternyata dikendalikan, manusia dikendalikan oleh setan lewat dosa, dosa itu sebagai jerat, dosa itu adalah alat kendali daripada musuh, jadi waktu manusia dilahirkan dari dosa, maka kendali itu sudah ada, sudah ada, jadi iblis mengendalikan manusia, akhirnya cara berpikir manusia itu dikendalikan, akhirnya manusia itu berpikir sesuai dengan apa yang setan mau, di situ ada keraguan-raguan, di situ ada kebimbangan, di situ ada ketakutan, jadi manusia itu dikendalikan, dikendalikan, makanya Yesus berkata begini, kamu harus dilahirkan kembali, waktu kamu dilahirkan kembali, kamu, kamu, plain, kamu plain, tinggal waktu kamu memberikan dirimu, sepenuhnya kepada Tuhan, aku mau dibangun di atas kebenaran, aku mau dibangun di atas kasih karunnya, memberikan dirimu sepenuhnya, seperti orang yang baru dilahirkan kembali, di mana tidak ada hal-hal yang masa lalu, yang menguasai orang itu, betul-betul menyerahkan hidupnya, Tuhan bangun aku, aku mau tahu apa itu kebenaran, aku mau tahu, aku mau tahu, nah ketika kita seperti itu, maka lihatlah, pertumbuhan kita jadi lebih dasyat, coba anda perhatikan, kenapa orang lambat pertumbuhannya, kenapa, karena masih ada hal-hal yang lama di dalam hidupnya, kenapa orang susah berubah, kenapa, karena masih ada hal-hal yang lama yang membekas, kita harus betul-betul gini, Tuhan aku mau dibangun di atas kebenaran, aku mau tahu apa itu kasih karunnya, nah kalau kita mau, kita harus benar-benar berkata begini, Tuhan, I must be like a man who is being born again, aku harus seperti seorang yang kembali dilahirkan, kembali dilahirkan, nah kalau kita betul-betul seperti itu, karena dikatakan, setiap pemberian yang berasal dari Tuhan, itu anugerah itu sempurna, sempurna, kata Yacobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapak, segala terang, padanya tidak ada perubahan, atau bayangan karena pertukaran, tidak ada bayangan, it's perfect, nah, waktu firman Tuhan berbicara tentang paradigma yang baru, kita dibangun di atas dasar, Paulus meletakkan dasar kasih karunnya, ini loh, kamu harus dibangun di atas kasih karunnya, kamu harus memberi dirimu dibangun di atasnya, kamu harus dibangun, dan kalau kamu mau dibangun di atas fondasi ini, Rasul Petrus menambahkan begini, kamu tidak boleh lagi menanggalkan hal-hal, kamu tidak boleh lagi, sorry, kamu tidak boleh lagi mengenakan hal-hal yang lama, hal-hal yang lama harus kamu tanggalkan, itu adalah cara hidup, cara hidup, perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus, cara hidup, 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, cara hidup, jadi bagaimana kita memasuki hal yang baru, fondasi kasih karunnya, itu adalah cara hidup yang baru, it's a new culture, fondasi kasih karunnya itu adalah cara hidup yang baru, jadi Petrus bilang begini, kamu sudah ditebus dari cara hidup yang lama, kamu tidak bisa pegang lagi, tapi kamu sekarang mau dibangun di atas fondasi, yang oleh Rasul-Rasul di bawah pimpinan Paulus, dibangun di atas cara hidup yang baru, dan untuk masuk kepada cara hidup yang baru, kamu harus bisa menenggalkan cara hidup yang lama, kamu harus tarik garis merah, apakah yang merupakan cara hidupku yang lama, cara berpikirku yang lama seperti apa, sikap hatiku yang lama seperti apa, perkataan kita seperti apa yang lama, attitude kita yang lama seperti apa, kita harus tarik garis, lalu kita harus berkata, Tuhan selesai cara hidupku yang lama, semua dengan sifat-sifat dosanya, yang telah dibuai oleh dosa, selesai, sekarang aku harus dibangun, di dalam pemahaman kasih karunnya, makanya Yesus berkata begini, nanti kita akan lanjutkan, akan sebenarnya ada dua hukum, kita akan belajar tentang dua hukum, Yesus berkata begini, aku memberikan kamu satu hukum yang baru, yaitu apa, love, kasih, itu aku perkenalkan kepadamu, kasih karunnya itu, fondasinya adalah love, jadi kalau kita mau belajar tentang, apa yang Tuhan mau kendaki, kita mau dibangun di atas fondasi yang benar, kita harus mengerti kasih karunnya, dimulai dari apa, mengertilah arti sebuah kasih, mengertilah apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, dibangunlah di atas kasih, maka kita akan melihat kebenaran, kalau kita mengenal kasih karunnya, kita belajar mengerti kasih, kita pun akan melihat diri kita, tidak terhukum, seringkali tanpa kita sadar, kita menghukum diri kita kembali, kita berkata aku tidak layak, aku tidak layak, aku tidak layak, kita menghukum diri kita lagi, jangan, kalau kita mau dibangun di atas kasih karunnya, kita harus memahami kasih Tuhan ada pada kita, jadi waktu kita belajar mengetahui, kasih Tuhan itu ada atas hidup kita, maka kita harus bisa mengampuni diri kita terlebih dahulu, kita harus berkata, you are forgiven, misalnya saya berkata, Tim you are forgiven, itu sebabnya, don't condemn yourself, aku telah dikasihi, aku telah ditebus, aku dikasihi, aku tidak akan menghakimi diriku lagi, nah, kita harus lihat diri kita, kita harus betul-betul menerima kasih Tuhan secara penuh, kita harus melihat kasih Tuhan secara penuh, lalu kita berkata kepada diri kita, you are love, you are accepted, kamu diterima, kamu diampuni, lalu kita mulai bertumbuh di dalam kasih itu, nanti kasih karunia itu semakin nyata, nanti lihat, anda tidak akan melihat lagi, anda adalah orang-orang yang gagal, saya pernah ketemu seseorang yang selalu berkata dirinya gagal, selalu melihat dirinya nggak bisa, selalu melihat dirinya tidak mampu, akhirnya apa? betul, dosa mengikat lagi, tapi hari ini, kalau kita mau bertumbuh, kita mau berakar di atas kebenaran, di atas kasih karunia, you must see yourself different now, anda harus melihat dirimu sekarang berbeda, jangan melihat dirimu tidak mampu, jangan melihat dirimu terhakimi, teranihaya, ter, apalagi, terintimidasi, jangan, anda harus melihat dirimu, you are accepted in the beloved, praise God, anda diterima di hadirat Tuhan, jadi waktu anda diterima di hadirat Tuhan, mari, tanggalkan halal yang lama, mulailah bertumbuh di dalam kasih karunia, nanti lihat, hidupmu akan bergairah kembali, engkau akan bersuka cita lagi, engkau akan yakin lagi, dan lihat, nanti kepastian itu akan datang kepadamu, sebab kasih karunia, sekali lagi saya katakan, itu berbicara soal kepastian hidup, itu berbicara tentang masa depan, masa depan yang cerah, masa depan yang jelas, masa depan yang pasti, jadi kita sedang di transform, kita sedang dipindahkan, dari hidup yang gelap, yang serba abu-abu, yang serba tidak yakin, maka kita dibawa kepada terang, dimana di dalam terang, kita akan memiliki kepastian, dan kita akan berjalan, kepada jalan yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah persiapkan, dari semula, atau sebelumnya, ingat saya sudah bagi ayat itu, bahwa kita ini buatan Allah, tapi kita dicipta dalam Kristus, kenapa sih dikatakan dicipta, kita buatan Allah, kita dicipta, orang yang dicipta, itu adalah orang yang seperti baru lagi, kita mulai bertumbuh lagi, kita ini buatan Allah, kata Filipi, dicipta dalam Kristus, untuk melakukan pekerjaan yang baik, kita lihat lagi ayat itu, kita lihat lagi ayat itu, supaya kita mengerti, bertumbuh dalam kasih karunia, itu seperti dilahirkan kembali, seperti dicipta ulang, di daur ulang, di cipta ulang, melakukan pekerjaan yang baik, dia mau supaya kita hidup, di dalamnya, dia, kita hidup di dalamnya, kita lihat ya, ayat ini, ini luar biasa ini, apa yang Tuhan singkapkan kepada kita, ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa, yang Tuhan mau, supaya kita betul-betul alami, sebab firman Tuhan yang dalam, firman Tuhan tidak pernah gagal, firman Tuhan itu pasti, mari kita lihat Ephesus 2 ayat 10, Ephesus 2 ayat 10, maksudnya saya tadi, dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, dicipta, we are created, that means apa, waktu kita dicipta, seperti orang dilahirkan kembali, dicipta dalam Kristus, dicipta di dalam kasih karunia, untuk, jadi untuk, untuk, akan, akan, untuk melakukan pekerjaan yang baik, jadi waktu kita dicipta kembali, izinkan pikiran kita, jangan pikiran kita terhakimi lagi, jangan kita seperti terhukum lagi, mari kita berkata, terima kasih, aku sudah dibebaskan, jadi aku kembali, mau bergairah kembali, nah waktu kita dibangun di atas pengertian itu, lihat nanti akan, anda akan melihat perjalananmu itu dasyat, anda akan melihat perjalananmu itu luar biasa, dan kita berpindah dari kegelaman, kegelapan, kekelaman, hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang wow gelap, kita dipindahkan kepada terangnya ajaib, kita akan melihat, pengharapan masa depan kita, dasyat sesungguhnya, jadi orang sekali lagi, yang berakar dalam Kristus, yang bertumbuh dalam Kristus, yang berakar dalam firman kasih karunia, itu seperti orang yang dilahirkan kembali, artinya begini, jangan bawa-bawa hal yang masa lalu, untuk kamu dibangun di atas kasih karunia, karena itu tidak pernah bertemu, jangan, kalau kita mau berakar di dalam Kristus, kalau kita mau berakar di dalam kasih karunia, kita harus benar-benar tinggalkan hal yang lama, lalu kita mulai belajar lagi, kita mulai belajar seperti orang yang baru dilahirkan kembali, kita mau belajar lagi, kita mau dibangun, sehingga apa? nanti ya, hidup kita benar-benar berbeda, kita pindah, sebab we are transforming from the old culture, to the new culture, we are being transformed from the old paradigm, to the new paradigm, kita dipindahkan dari budaya yang lama, kepada budaya yang baru, kita dipindahkan dari apa? paradigma yang lama, kepada paradigma yang baru, kita gak bisa combine, kalau kita mau dibangun di atas paradigma yang baru, jangan combine dengan paradigma yang lama, kalau kita mau masuk kepada permulaan yang baru, jangan bawa hal-hal yang lama, begitu, seperti orang yang dilahirkan kembali, demikianlah sesungguhnya, Paulus katakan, aku telah meletakkan satu dasar, itulah fondasi di mana kamu harus dibangun di atasnya, supaya kamu betul-betul memiliki cara hidup yang baru, kata Petrus, bukan cara hidup yang lama, nanti lihat, hidup kita akan berbeda, kita menjadi pribadi yang sangat luar biasa, akhirnya, waktu Nicodemus bertemu dengan Yesus, Nicodemus melihat sesuatu yang lain, disitulah Yesus berkata begini, kamu harus dilahirkan kembali di dalam kasih karunia, ketika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu, so praise the Lord, apa yang Tuhan katakan kepada saya, saya bangun pagi sekali, Rokudus berbicara begini, generasi akhir zaman, kita adalah generasi yang sangat luar biasa, minggu depan, tanggal 11 sampai 14, saya akan di Manado, saya akan bawa satu tema, topik judulnya, The Final Hour Generation, jadi buat Anda yang tinggalnya di Sulawesi Utara di Manado, mari bergabung dengan saya, mulai tanggal, saya berangkat tanggal 11, jadi 11 sampai 14 di Manado, bagi kebenaran ini, karena memang generasi, yang disebut generasi jam terakhir, atau generasi final hour generation, inilah generasi yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan, mereka hidup mereka berbeda, mereka mempunyai paradigma yang berbeda, mereka mempunyai budaya yang berbeda, ini yang harus dimunculkan di hari-hari terakhir, kenapa? karena mereka lahir dari kebenaran, mereka lahir dari kebenaran, mereka lahir dari Allah, mereka lahir dari kebenaran, dan fondasi mereka adalah kasih karunia, ini yang Tuhan katakan, generasi ini harus segera dimunculkan, karena generasi ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan, lewat live streaming, saya mau berkata kepada Anda, ketika Anda bergabung terus di live streaming Anda, saya mau pastikan, you are the final hour generation, Anda adalah generasi jam terakhir, Anda adalah generasi yang akan memperkenalkan paradigma yang lain, budaya yang lain, bukan lagi cara berpikir dosa, bukan lagi budaya dosa, tapi kebenaran, tapi Anda akan memperkenalkan budaya yang baru, yang lahir dari kebenaran, yang lahir dari kasih karunia, sehingga orang akan melihat, kok kamu berpikirnya lain, cara berpikirnya lain, yes, because we are being born from a different, different foundation, karena kami lahir dari budaya yang berbeda, kami lahir dari fondasi yang berbeda, itulah fondasi injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yaitu the gospel of grace, nanti akan menjadi kesaksian, orang-orang yang lahir dari kebenaran, orang-orang yang lahir dari kebenaran, dan orang-orang yang lahir dari budaya dosa, atau fondasi dosa, totally different group, totally two different people, orang-orang yang lahir dari kebenaran, itulah orang-orang yang akan dibedakan, dan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata, nah ini dia yang Tuhan mau sampaikan lewat saya kepada Anda, Anda dan saya, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, kasih karunia akan menyertai kita, kebajikan dan kemuliaan Tuhan akan mengikuti kita, Seumur hidup kita Bahkan sampai kepada generasi di bawah kita Karena kita adalah orang-orang yang akan memuliakan Tuhan So pagi hari ini apa yang kita pelajari Mari kita seperti orang yang dilahirkan kembali Jangan bawa hal-hal yang lama lagi Tapi kita betul-betul mau belajar Bertumbuh sampai kita berakar Artinya sampai kebenaran itu menjadi budaya kita Menjadi culture kita Menjadi paradigma kita God bless you Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai hidupmu Dan kau dibangun di atas kebenaran kasih karunia ini Maka anda dan saya akan menjadi orang-orang yang memuliakan namanya Hidup kita berbeda Kita tidak dikuasai lagi oleh dosa Tapi kita dikuasai oleh kebenaran Hidup kita memuliakan Tuhan God bless you all Selamat bekerja lagi Atau anda yang beristirahat Selamat beristirahat Masukilah hari ini dengan suka cita Mari kita berkata I thank you Lord Aku bersyukur Sebab aku dibangun di atas kebenaran ini Dan hidupku akan berbeda Sehingga kita menjadi terang Di tengah-tengah kegelapan Karena terang Tuhan telah datang Dan terang Tuhan itu disebut menjadi terang kita semua God bless you all Haleluya Tuhan is memberkati I love you and I love you and I love you Stay focused Sekali lagi stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Haleluya Stay deep in this revelation Yang Paulus beritakan Yaitu the revelation of grace Stay alive You and I must stay alive Because we are the witness And stay always connected With this covenant Saya sebut the covenant of grace Tuhan is memberkati kita semua Sampai jumpa lagi Dalam penungguan yang berikut Get excited even more Rise and shine Haleluya Bapak terima kasih buat kebenaran ini Aku berdoa Supaya setiap mereka Yang mendengar kebenaran ini Juga masuk di dalamnya Aku melepaskan shalom atas mereka Dan biarlah shalom itu Menguasa hidup mereka Dan kami semua Supaya kami memulihkan Tuhan I declare I decree Keberhasilan Suka cita Penuh Itu menyertai Dan ada Bersama-sama Dengan kita semua Haleluya Amen Amen And amen Praise the Lord Thank you Jesus Getting more excited And on fire Thank you Thank you